musisi Ardito Pramono kembali aktif di media sosial setelah dirinya terjerat kasus penyalahgunaan narkoba pada 12 Januari lalu melalui unggahan Instagram pribadinya pada Kamis 9 Juni 2022 pelantun lagu Bitterloff itu meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu dan mengaku telah menjalani konsekuensi dari apa yang pernah ia lakukan pada unggahan yang sama Ardito menambahkan bahwa dirinya telah menjalani rehabilitasi selama 6 bulan di rumah sakit ketergantungan obat atau RSKO Jakarta Timur yang merupakan hasil rekomendasi dari tim asesmen terpadu dari Badan Narkotika Nasional di KI Jakarta kemudian di akhir unggahannya Ardito Pramono kembali mengulang permintaan maafnya jika tindakannya telah mengecawakan banyak pihak dan meminta izin untuk kembali berkarya melihat unggahan akun Instagram Ardito tersebut warganet sontak menyambut baik kembalinya musisi yang ditunggu-tunggu ini di antara ratusan lebih komentar pada unggahan tersebut terlihat banyak pula publik figur yang memberikan selamat atas kembalinya Ardito dan menunggunya untuk berkarya lagi selamat menikmati Terima kasih.